Terjerat zat narkotika, Tessy Serimulat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tessy juga harus siap dengan jeratan hukum yang akan dilaluinya nanti. Dimana dirinya tertangkap tangan memiliki narkotika saat penangkapan berlangsung di kawasan Rawabugel, Bekasi beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Tessy mengaku ingin bisa menjalani rehabilitasi mengingat dirinya bukanlah pengedar melainkan korban dari narkotika. Keinginan rehabilitasi Tessy Serimulat diungkapkan kuasa hukumnya yang terus memantau keberadaan Tessy di rumah sakit Maury Kramat Jati, Taufik. Mengaku dirinya cukup optimis jika kelayanya bisa mendapatkan rehabilitasi. Dimana hal itulah menjadi pilihan terbaik bagi Tessy yang sudah terjebak dalam lingkaran hitam narkotika. Nanti itu sudah materi ini, tapi yang jelas saya yakin, saya yakin-yakinnya pihak kepolisian dapat menemudian ya, saya kenceng banget ini untuk rehabilitasi. Karena yang pertama mengingat beliau bukan target utama daripada pihak kepolisian, itu yang pertama. Target utama pihak kepolisian itu yang pertama adalah produsen kan, penyelundup, pengedar, dan pengimpor. Nah itu, itu yang target utama. Sementara Mas Tessy kan dijelaskan di penyelidik, dia dikenakan pasal 114 ayat 1, Cungto 132 ayat 1, Cungto 132 ayat 1, Cungto 132 ayat 1, lebih subsidiar 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009. Itu yang saya pakai, yang lebih subsidiar itu kami mohonkan seperti itu. Ajabat hukuman 20 tahun penjara kabarnya membayangi Tessy Srimulat sekarang ini. Kuasa hukumnya mengaku hal itu semoga tidak akan benar-benar dialami Tessy, mengingat kelayanya juga menjadi korban atas kejahatan narkotika yang bisa dialami oleh semua kalangan masyarakat negeri ini. Kita lihat nanti, ya itu kan polisi yang berwenang, kemudian lagi bagaimana prosesnya. Tapi yang jelas saya memperjuangkan Mas Tessy ini untuk supaya direhabilitasi. Tiga-tiganya kami ajukan. Tiga-tiganya kami ajukan permohonan untuk... Enggak, tiga-tiganya. Tiga-tiga temannya? Iya, yang Pak AJ ya, Amat Jamari, sama Pak PS ya, Puji Sabjian. Sampai jumpa di video selanjutnya.